Ngarasa prihatin karena kayaan lelewak Bandung Utara anugesrea karandapan alifungsi lahan, anggota UAL Hijau Barat di Uwagan Keluarga, ngalakonan aksi masang Spanduk Raksasaan ditulisan KBU Sekarat di Desa Pagerwangi, Kejabatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Wekemisunu, Anyar, Kaliwat. Eta lampah telah dilakonan di Naragami Eling Hari Bumi Internasional. Di Naragami Eling Hari Bumi Internasional, tanggal 22. April, anggota UAL Hijau Barat di Uwagan Keluarga, ngalakonan aksi masang Spanduk Raksasaan ditulisan KBU Sekarat di Desa Pagerwangi, Kejabatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Wekemisunu, Anyar, Kaliwat. Eta aksi telah dilakonan lantaran ngarasa prihatin karena kayaan kawasan Bandung Utara atau KBU, anugesrea ngerendapan alifungsi lahan. Lumasar Kanada Tawalhi, tina total 40.000 hektare KBU, 28.000 hektare atau 70 persena, ngerendapan alifungsi lahan atau betonisasi. KBU Anusakuduna jadi sengserepan cahitur taleweng tutupan, kewari geselea dibuk baku pihak swasta, bikin keperluan penguangunan vila, apartemen, perumahan, hotel jeng tempat wisata. Direktur Walhijabarda dan Ramdan Nandesgen, kawasan Bandung Utara, Nureyangan Randapan, alifungsi lahan, sumbar di Opat, Lelawak, Nyata Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jengkota, Cimahi. Kawas di Kota Bandung, ayatilu ribu hektare lelawak KBU turta 2.500 hektare, diantarana, geselea ngerendapan alifungsi lahan atau sesana ukur 500 hektare. Ada 4 kali banjir bandang di Bandung Utara dan kita juga melihat problem banjir di Bandung Selatan juga terus berlangsung karena hilangnya resapan di wilayah Bandung Utara. Jadi lahan hijau, hutan alam sudah berubah menjadi hutan beton dan kita ingin sampaikan bahwa... Warga Oge Ngarasawaswas, Kureyana, alifungsi lahan di Lelawak, Bandung, Tebeh, Kalerte. Dianti ngancam ekosistem, Oge bisa ngancam sumber cairan ugedepisan manfaat nager warga. Walhi miharap pemerintah bisa ngerenken izin pengewangunan sajumleng sarana komersil, anu dilakonan, kupraorangan atau pihak swasta di KBU. Dianti kitu wali oge ngadongso ke pemerintah pikin ngalakonan audit lingkungan ke Sakumna pengembang properti di kawasan Bandung Utara.